Setelah Kaesong Pangarup dan Erina Gudono pamer naik jet pribadi hingga berakhir di BDKPK, kini giliran Bobi Nasutian dan Kahyang Ayu. Potret menantu dan anak Jokowi yang tengah turun dari pesawat jet pribadi itu kini viral di media sosial. Bagar telematika Roy Surya pun meyakini bahwa foto Bobi dan Kahyang itu merupakan foto asli. Dilansir dari tribunews.com, foto Bobi dan Kahyang itu pertama kali diunggah dalam akun eksper nama Murta Dawan pada Rabu 28 Agustus 2024. Dalam foto tersebut tampak Bobi dan Kahyang turun dari jet pribadi. Tampak pula sejumlah orang yang diduga pengawal Bobi tengah mengeluarkan barang-barang dari jet pribadi tersebut. Kemudian foto kedua tampak Bobi berjalan menggunakan payung bersama seseorang. Berdasarkan narasi dari akun tersebut, foto itu diambil pada tahun lalu dan jet pribadi itu diduga milik konglomerat Asalme dan Sumatera perinisial ACG. Terkait foto tersebut, Roy Surya mengungkapkan bahwa jet pribadi yang digunakan Bobi dan istrinya itu berjenis Embraer Legacy 650 dengan kode VPCLL. Dia mengatakan jet pribadi yang ditumpangi Bobi mendarat di Bandara Suwondo Medan pada tanggal 19 Februari 2023. Roy juga mengatakan jet pribadi tersebut juga pernah mendarat di Bandara Adi Sumarmosolo, tepatnya pada tanggal 11 Desember 2022. Ada pun hal itu memiliki kesamaan dengan jet pribadi yang pernah ditumpangi putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep, yaitu Gulfstream G650ER yang sama-sama pernah mendarat di Bandara Adi Sumarmosolo. Dengan analisanya tersebut, Roy meyakini foto ketika Bobi dan Kai yang turun dari jet pribadi adalah asli.